Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan oleh Jenderal Youtube Terima kasih Tonton program Lensa Pendidikan Tonton program Lensa Saya sangat Lensa Pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Raya Tanah dan Rodra TV Roadshow Tim Lensa Pendidikan Merkir di Kecamatan Warung Hari ini saya berharap dikasih Tua kemampuan Di Lensa Pendidikan Diterapkan secara krisis Kepala sekolah dan juga Korpil Sambut Ibu Kecamatan Warung Bagaimana proses belajar menjaga visi Dan juga apa sebuah potensi Yang mengetahui sekolah Kecamatan warung Dari SDN Bajur 3 Salam Lensa Pendidikan SDN Bajur 3 Yes Yes Open Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa ضah Sampai jumpa Anak mereka Sampai jumpa Berikan夢 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dipimpin oleh tetua kursian. Jom tetua kursian. Gerak adalah sebuah tempat atau sebuah kursian baik. Pembangunan, maju, mundur, naik, dan burung tertingkatan lainnya. Tahu? Ya. Terus sekarang, tombol siapa yang tahu organ gerak daripada burung. Ya, karena masalah kegiatan itu ya atletik. Oh, atletik ya. Masalah itu toilet? Ya, toilet. Cuma di kemari kalau terus ke atletik. Jadi kalau yang penting, yang pernah caranya jangan turun sungai. Oh, tidak. Di kelas mati. Di kelas namanya kelamanya kelas mati. Ini karena jika ada tempat itu bentang ya, teman-teman lagi. Ya, taruh ke sana. Di kelas mati. Oh, silahkan mencunang. Di kelas mati. Kelas mati. selamat menikmati 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 saya ya pamit kepada guru kelasnya untuk meletakkan di apa kan seperti pojok baca itu di dekatan di belakang sama saya itu ya terus kayak mesolah itu memang saya Anoh apa itu disekat dikasih aneh batas artinya di keterbatasan itu jadikan kendala bagi saya iya penting bisa terlaksana dan ini juga diharapkan kedepannya nanti ada fasilitas perpustakaan amin 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 walaupun itu disini juga tetap iya tetap anak tetap berjalan soalnya kegiatannya anda itu kalau sebelum belajar itu anak-anak memang saya kerahkan termasuk guru-guru juga mengerahkan untuk terbiasa membaca iya pengenal literasinya terus yang kedua kadang anak-anak itu ya nggak bisa baginya itu siangnya atau jam istirahat anak itu langsung nggak usah disuruh langsung masuk ke Rompok Ustaka kalian dominan apa Pak Agus Lita di sini untuk prestasinya prestasi akademik atau non-akademik lebih menunjuk ke mana non-akademiknya cuma diakademik juga ikut banyak karena itu merupakan keberuntungan masih karakter saya itu masih kurang beruntung gitu oke oke kita doakan ya semoga dari program-program lapis kedepan nanti mampu menjadikan bujur tiga iya amin amin baik ternyata kita beralih pada Bapak Kor Wilcam Bidikbud Bapak Hajar MPD Pak Hajar kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Agus betapa banyak sekali tantangan yang dihadapi Pak Agus di SDN 3 apa aja melihatnya catatan dan evaluasi untuk SDN baju 3 ini seperti apa Oh begini dari beberapa hal kami sudah menyimak dengan tantangan ini pertama dari pondok juga karena dekat jadi betul-betul kepala sekolah dan juga warga sekolah di sini mempunyai program yang seimbang sinergi dengan lingkungan terutama keagamaan tadi di sini eh siswanya sedikit dengan adanya ini program Pak Agus yang baik nanti mudah-mudahan akan lebih banyak lagi sehingga ah pilihan selain ke pondok juga ke SD ini bagus jadi tantangan ini Mari kita rapatkan barisan dari semua Dewan Guru itu untuk aktif baik di bidang yang akademik ataupun non-akademiknya seperti tadi sudah pembiasaan eh pendidikan karakter anak bersalaman baca doang dan lain sebagainya dan juga Tafit itu dah laksanakan dengan baik dengan ikhlas ya nilai tawar sehingga eh baju tiga ini tidak semina-mina seperti ini akan lebih baik ya betul nah kalau memang lebih baik dari nilai tawar masyarakat itu nanti akan berpengaruh kepada siswa-siswanya akan dimasukkan di sini bagus jadi mengenai tantangan yang diharapkan oleh kepala sekolah baik perpustakaan ya dan juga seolah-olah kami sampaikan karena memang gini sangat memerlukan tetapi dibutuhkan apakah tempat untuk perpustakaan itu ada bagus ya memang saya untuk perpustakaan tuh memang saya siapkan di sebelahnya nama wadah ya yang ada sekolah iya 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 jadi memang sudah siap-siap dengan kemarin saya sudah memaksa di masalah tempat di sini sudah saya buat fondasi untuk sepeda motor ini memang saya taruh di sebelah iya 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 jadi bagaimanapun ya apa namanya fasilitas itu juga menjadi iya 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 untuk pemimpin sekolah untuk memilih bahasa sekolah akan kira-kira dari program-program Pak Agus ini kira-kira Pak Ajar yakin nggak sih Pak Agus nanti bisa untuk melakukan terobosan-terobosan hal itu tapi jangan sampai putus di tengah jalan jadi tetap rapat barisan dengan Dewan Guru warga sekolah tetap semangat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepulauan Sekolah tadi dengan Kepulauan Sekolah dengan Dewan Guru masyarakat Insya Allah akan berhasil kami akan menindaklanjuti tentang kekurangan gedung fasilitas perpustakaan sekolah oke luar biasa sekali dari perbincangan kita bertiga ini bisa dilihat bagaimana semangat Bapak Agus maupun Bapak Ajar menjadikan sekolah SDN Bajur SDN Bajur 3 ini lebih maju dan juga melengkapi fasilitas yang memang belum dimiliki oleh sekolah ini agar mendapatkan trust dari masyarakat yang sangat tinggi dan kita lihat nanti ke depannya gebrakan-gebrakan apa yang akan dilakukan oleh Pak Agus untuk SDN Bajur 3 baik terlihat sampai disini dulu program lensa pendidikan di sekolah ini kita ketemu lagi di program lensa pendidikan di sekolah-sekolah lainnya masih di Kecamatan Waru bersama Koril Cambidikbud Bapak Hajar MPD dari kita bertiga salam lensa pendidikan saya Sari Purwati undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sari Purwati undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sari Purwati undur diri